Raja Badung, Igusti Ngurahmade Agung yang gugur dalam Perang Puputan yang terjadi pada tanggal 20 September 1906 atau dikenal dengan Puputan Badung, dianugerahkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 5 November 2015 lalu. Dalam perjuangannya bersama rakyat Badung, Raja Igusti Ngurahmade Agung berani melawan pasukan Belanda demi tetap menjunjung nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai inilah yang menurut Narasumber Sarasehan Nasional Hari Pahlawan Pemerintah Kota Denpasar, Prof. Igde Parimarte, yang harus dijadikan pedoman bagi generasi berikutnya. Kejujuran, kesetiaan, rela berkorban, kerja keras tanpa pamrih, percaya kepada Tuhan yang maha kuasa dan teguh bertahan adalah nilai kepahlawanan yang ditunjukkan Raja Badung tersebut. Nah dalam rangka mempertahankan kebenaran secara jujur, maka beliau ini rela berkorban dalam perang Puputan. Jadi perang Puputan itu artinya perang habis-habisan. Kalau di Bali secara halusnya disebut matelasan, jadi habis-habisan. Jadi pemimpin itu mati dalam perang, itu perang habis-habisan. Tapi kalau pemimpin tidak mati dalam perang, itu tidak bisa disebut Puputan. Jadi kalau anak buah saja mati, ya tidak bisa Puputan. Banyak orang mengatakan Puputan-Puputan begitu, tapi pemimpin yang tidak mati, di belakang tidak. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Anak Agung Rai Iswara mengatakan, Sarasehan ini diinisiasi pemerintah Kota Denpasar bersama Puri Agung Denpasar. Sarasehan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepahlawanan bagi generasi muda Kota Denpasar khususnya untuk bersama-sama berjuang membangun Kota Denpasar dengan konteks kekinian. Pahlawan itu kekinian, bagaimana mengisi daripada denyut, daripada proses pembangunan itulah sekarang kita akan inventarisasi pahlawan-pahlawan. Sekarang pemerintah kota akan melebarkan makna pahlawan, yakni siapa yang mampu berjuang tentang UMKM misalnya, usaha mikro kecil menengah. Makanya Denpas ada. Kita menjaring pahlawan-pahlawan baru. Sarasehan ini juga dihadiri Menteri Kooperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspeyoga, anggota DPDRI Anak Agung Ratmadi, dan dibuka oleh Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Selain Profesor, IGD Parimarta turut sebagai narasumber adalah IDewa Gede Palguna. Aandarmawan, TFR Ibali melaporkan. Aandarmawan, TFR Ibali melaporkan. Selamat menikmati.